Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Sultan Al-Farabi dengan nomor induk 170703021 Yang pertama Saya ingin menjelaskan bahwasannya Permasalahan dari lingkungan hidup yang menjadi Isu dan belum banyak terpecahkan pada saat ini Adalah konstaminasi dari Pencemaran mikroplastik Yang itu sifatnya Merusak lingkungan Mikroplastik ini ditemukan Pada perairan baik di sungai Maupun di laut Pada umumnya sumber mikroplastik ini Berasal dari limbah rumah tangga Dan industri Serta tak jarang juga ditemukan Pada aktivitas perikanan Karena aktivitas perikanan juga Menggunakan plastik untuk Mendapatkan hasil laut Kemudian mikroplastik Adalah partikel plastik yang Punya diameter kurang dari 5 mm Atau mm Hingga 330 mikron Atau 0,33 mm Proses dekomposisi sampah plastik ini Menjadi mikroplastik Itu berlangsung sangat lama Bahkan memerlukan waktu Hingga ratusan tahun Melalui proses fisik Kimiawi maupun biologi Karena sangat lama ini Maka sangat disayangkan Jika kita itu Membuang Ataupun merusak lingkungan Dengan plastik Karena mengandung unsur-unsur Yang dapat menghambat pertumbuhan Makhluk hidup Yang berada di pelairan Kemudian di dalam Partikel plastik itu Tergantung bahan kimia Berbahaya yang bersifat Karsinogenik Yang artinya Pencemaran dari mikroplastik ini Dapat masuk ke dalam Lantai makanan Pada berbagai tingkat krophic Yang pada akhirnya Berdampak Pada lingkungan Maupun kesehatan Manusia itu sendiri Kemudian Sangat luas itu Dampak dari pencemaran Mikroplastik ini Maka sangat diperlukan Penelitian Yang mendalam Mengenai Dekomposisif mikroplastik Di perairan Oleh sebab itu Melalui dari video Yang saya tonton Apa namanya Sangat bagus Untuk menjadi Masukan bagi para peneliti Ataupun Masyarakat pada umumnya Tentang bahaya Mikroplastik tersebut Kemudian Terkait Apakah ikan itu Bisa dijadikan Indikator Pencemaran Perairan Saya ingin Mengurai bahwasannya Saya juga membaca Apa namanya Artikel Jurnal Dari Nanang Setiawan Tahun 2013 Yang judulnya Gambaran Mikroanatomi Pada Insang ikan Sebagai indikator Pencemaran Logam berat Di perairan Kaligarang Semarang Kemudian Apakah Ikan itu Bisa dijadikan Indikator Pencemaran Jadi disini Dalam jurnal Bapak Nanang ini Dijelaskan Bahwasannya Bisa Karena ikan Sebagai salah satu Biota air Sering dijadikan Sebagai salah satu Indikator Tingkat pencemaran Yang terjadi Di perairan Karena ikan Salah satu Biota air Yang sering Jadikan Indikator Perairan Maka jika Di dalam tubuh Ikan itu Diteliti Ataupun Ditemukan Terkandung Kadar-kadar Unsur-unsur Yang Merusak Lingkungan Ataupun Melebihi Batas normal Yang telah Ditentukan Maka dapat Menunjukkan Tingkat Pencemaran Yang terjadi Di perairan Insang Merupakan organ Yang langsung Bersentuhan Dengan air Sehingga Apabila air Di perairan Mengandung Polutan Ataupun Pencemaran Maka akan Mengakibatkan Kenusakan Pada organ Insang Dan organ Yang berhubungan Dengan Insang Jadi artinya Ikan sebagai Sebagai Indikator Pencemaran Perairan Maka Jika Ditemukan Adanya Mikroplastik Ataupun Polutan Lain Dalam Tubuh Ikan Setelah Melakukan Proses Penelitian Terhadap Perairan Tersebut Maka Dapat Dikatakan Bahasanya Air Tersebut Tercemar Selain Itu Secara Umum Jika Perairan Tercemar Dengan Bahan Kimia Ataupun Mikroplastik Sebagai Salah Satu Objek Maka Tentu Akan Sangat Sedikit Ikan Ataupun Makhluk Hidup Lain Yang Hidup Di Perairan Tersebut Karena Perairan Tersebut Sudah Tercemar Berbeda Halnya Dengan Perairan Yang Masih Murni Artinya Masih Sedikit Ataupun Tidak Ada Pencemaran Baik Itu Dari Polutan Lain Maupun Mikroplastik Baik Selain Logam Berat Ataupun Mikroplastik Yang Dapat Membahayakan Biota Laut Maka Menurut Literatur Sejumlah Literatur Yang Saya Baca Maka Saya Menemukan Apa Namanya Yang Dapat Membahayakan Daripada Makhlu Hidup Perairan Itu Contohnya Adalah Bahan Kimia Bahan Kimia Itu Kan Selain Daripada Logam Berat Deterjen Ataupun Apa Namanya Sampah Sampah Rumah Tangga Ataupun Industri Yang Limbahnya Itu Langsung Mengalir Ke Perairan Luas Seperti Sungai Danau Ataupun Laut Tentu Akan Membahayakan Makhlu Hidup Di Sekitarnya Jika Menurut Yang Saya Baca Sebaiknya Limbah Limbah Tersebut Seperti Limbah Rumah Tangga Ataupun Pabrik Dan Sejenisnya Itu Diolah Sehingga Dapat Meminimalisir Dampak Negatif Bagi Perairan Itu Bisa Diolah Sedemikian Sehingga Kandungan Daripada Toksik Yang Ada Di Dalam Limbah Tersebut Bisa Terurai Baik Itu Menggunakan Bakteri Sebagai Salah Satu Pengurainya Ataupun Menggunakan Cara Lain Seperti Mencampurkan Bahan Kimiawi Lainnya Sehingga Bisa Meminimalisir Ataupun Menghilangkan Efek Negatif Sehingga Jika Terjadi Pembuangan Di Perairan Maka Itu Akan Aman Apakah Ada Indikator Lain Untuk Mengetahui Pencemaran Sungai Jadi Indikator Ini Bisa Kita Melihat Dari Makhlu Hidup Yang Ada Di Sungai Tersebut Seperti Makro Makro Zubentos Sebagai Bio Indikator Penilaian Kualitas Air Di Permukaan Terima